Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jendral Polisi Tito Karnavian, pimpin langsung upacara serah terima jabatan Kapolda Banten yang dilaksanakan di ruang rupatama Mabes Portik. Serah terima jabatan sesuai dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST, garis miring 2949, garis miring 11 Romawi, garis miring Kep, garis miring 2018, tertanggal 17 November 2018. Brikjen Pol Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten, kini menjabat sebagai Wakapolda Lampung. Kemudian, Brikjen Pol Tom Sitohir yang sebelumnya menjabat sebagai Karawas Sidik Baris Krimporti, kini menjabat sebagai Kapolda Banten menggantikan Brikjen Pol Teddy Minahasa Putra. Terut hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut, antara lain, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Aridono, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Arief Sulisianto, Kabar Intelkam Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto, dan Kabar Berimob Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Pol Muhammad Iqbal, dan Karapan Mas Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Pol Dedy Prasetyo. Dari Jakarta, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata.